Intro Generasi muda Islam yang ingin jadi pengusaha apakah bisa menggunakan bank sebagai sumber modal seperti bank syariah atau dalam bank negara kita ini yang bisa direkomendasikan tentu saja, bisa saja kalau memang jelas menggunakan sistem syariah saya akan kasih nomor telepon teman-teman sekalian nanti hubungin saja salah satu saudara kita di Jakarta lagi ada di bentuk BMT syariah dan memang ini ada permodalan di situ yang saya tahu dan saya sudah pamit sama beliau, kebetulan saya kenal sama beliau saya sudah pamit kalau nomornya akan saya sampaikan di pengajian dan dia setuju gitu ini ada KPR syariah, KPR rumah, KPR mobil tapi bukan bank ya, dia namanya BMT di daerah Bintaro, Pak Dian namanya Pak Dian, Pak Dian itu nomornya 0816 tidak ada sejaran ulang ya cepat 803 733 baiklah, saya ulangi, tarik perkataan tadi 0816 803 733 Pak Dian, itu Allahualam ya kalau ditanya tadi saya rekomendasikan, saya rekomendasikan disini insyaAllah bagaimana pandangan Islam tentang pembelian rumah secara KPR kredit untuk modal usaha dan dagang ini sudah masalah rumah tangga, masalah dagang, masalah macam-macam banyak masalah rumahnya antem disini baiklah KPR boleh dalam Islam boleh dalam Islam menyicil rumah, menyicil mobil, motor, boleh dalam Islam tapi akadnya jual-beli akadnya jual-beli contoh ada seseorang datang kepada saya mengatakan Khalid, saya mau beli rumah saya gak punya kemampuan harga rumahnya 1 miliar bisa beliin saya lalu saya bilang bisa saya beli rumah itu tapi saya jual kepada anda 1,2 miliar setuju? transaksi jual-beli dia bilang, iya oke, gak masalah tapi saya cicil oke, cicil 48 bulan 2 tahun 10 tahun silahkan tapi akad jual-beli saya beli anda saya beli saya jual kepada anda setuju? setuju akad jual-beli yang tidak boleh utang-piutang seperti sekarang bank-bank konvensional akadnya semua utang-piutang misalnya kita datang kepada bank A lalu kemudian saya mau beli rumah ini oh iya, 1 miliar baiklah, bank beli pihak pertama bank menghutangkan kepada si B 1 miliar bukan dibilang membelikan rumah akadnya bukan jual-beli akadnya disini utang-piutang utang haram bertambah riba pinjam 1 juta kembali 1 juta seratus gak bisa riba haram dan kata Nabi SAW 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina berat ini maka disini jelas kalau akadnya jual-beli boleh kalau akadnya utang-piutang gak boleh yang akan berbunga sekian persen 3 persen 5 persen dibayar sekian tahun tapi sudah akad utang-piutang Allah Alam perbankan syariah pakai akad yang kalau dia pakai akad jual-beli halal yang saya tahu tadi yang saya kasih nomor telepon itu itu memang luar biasa sampai pada tingkat kalau tidak salah ada yang tidak pakai uang muka tidak ada denda gitu loh jadi ditaji nanti kalau barangnya memang pun sampai sampai tidak bisa dibayar maka akan ditarik dilelang uang yang sudah dibayar oleh orang yang mencicil dikembalikan sisanya diambil oleh BMT atau tempat ini maka ada akad-akad syariah yang dilakukan jadi boleh saja modal usaha juga termasuk akadnya akad ya jadi modal usaha itu yang lebih tepat diajak orang itu partner saya punya idun saya mau buka restoran butuh modal 500 juta mau ikut gak kalau mau ikut kita bagi aja persentase gak boleh penentuan jumlah ya 50-50% maka itu boleh 40-60 ya 70-30 80-20 persentase dari keuntungan misal pemilik modal dapat 50% pengelolaan 50% pas bulan pertama untung 10 juta dapat 5 juta 5 juta bulan kedua rugi rugi 2 juta si pemodal sama pemilik usaha ini menanggung sejuta 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 tergantung persentase mereka kalau yang punya 60% 60-40 yang kalau rugi yang 60% dapat keuntungan bayar 60% kerugian yang 40% kerugian tanggung sama-sama itu baru namanya sikap adil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati